Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Mana Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus sebutku lemuda dan saudara-saudaraku dimanapun anda berada Sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, sahabatku, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Kamis, Pekan Biasa ke-28 ini, sahabatku Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54 Mari sahabatku yang terkasih, kita suatukan hati dan pikiran kita Kita siapkan hati dan pikiran kita Supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, tahkallah duduk makan di rumah seorang farisi, Yesus berkata Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi Tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya Sebab itu hikmat Allah berkata Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul Dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu Akan mereka bunuh dan mereka aniaya Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah Sejak dunia dijadikan Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria Yang telah dipunuh di antara mesbah dan rumah Allah Bahkan aku berkata kepadamu Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan Kamu sendiri tidak masuk ke dalam Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam Kamu halang-halangi Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Terus-menerus mengintai dan membanjirinya Dengan rupa-rupa soal Untuk itu mereka berusaha memancingnya Supaya mereka dapat menangkapnya Berdasarkan sesuatu yang diucapkannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada Sobat Kulomuda Dan sahabat-sahabatku semuanya Sahabatku Kalau kita melihat dan mendengarkan Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus Paulus pertama-tama akan memperlihatkan Keistimewaannya kita orang Kristen Kemudian tanggung jawab kita yang mengalir Dari keuntungan tersebut Sahabatku Sahabatku yang terkasih Salah satunya adalah bahwa Allah telah melimpai kita Segala kebijaksanaan Yang akan menuntun kita Kepada hidup yang baik Sahabatku Sahabatku yang terkasih Kebijaksanaan itu Dapat berarti pengetahuan Tetapi dapat juga berarti Seseorang yaitu Yesus Kristus Sahabatku Dengan demikian Untuk menjadi bijak Kita perlu mendekatkan diri Kepadanya Dalam doa Mendengarkan dia Dalam kitab suci Dan berusaha hidup Seturut teladanya Sahabatku Sahabatku dimanapun Anda berada Sobat Kulomuda Masih banyak orang yang belum menerima Bahkan menolak Yesus Sahabatku Sang kebijaksanaan Mereka mempunyai hak Untuk mendengarkan Dan mengenal Yesus Sahabatku yang terkasih Adalah tugas kita Menawarkan Yesus Kepada mereka Lewat perkataan Dan perbuatan kita Sahabatku Memang Hidup kita tidak akan Pernah sempurna Tetapi sekurang-kurangnya Kita tidak menjadi Batu sandungan Bagi mereka Jika kita terbukti Menghalang-halangi Orang lain Memperoleh Kebijaksanaan tersebut Karena ketelerdoran kita Maka kita akan Mempertanggungjawabkannya Sahabatku Sungguh Mari kita berupaya Dari hari ke hari Menyelaraskan hidup kita Dengan hidup Kristus Sehingga semakin banyak orang Yang disentuh Dan diubah Oleh Yesus Sang Kebijaksanaan Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Sekelabat Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang Dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang terkasih Mari kita tutup Renungan singkat ini Kita satukan dengan doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Bapak Kami sungguh mengucap syukur Karena Engkau telah Menghadirkan Yesus Sang Kebijaksanaanmu Di tengah-tengah kami Semoga Semakin banyak orang Yang datang kepadanya Ya Tuhan Pakailah hidup kami Menjadi sarana firmanmu Yang hidup Dan hidup kami Semakin menjadi berkat Bagi banyak orang Biarlah yang terjadi Dalam hidup kami Ya Tuhan Terjadi seturut Kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Sekelabat Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang Dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang terkasih Terima kasih banyak Sahabatku Kita sudah bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Kita semakin Berefleksi Sahabatku Semoga Dengan renungan Yang singkat ini Dengan firman Tuhan Pada kesempatan ini Menjadikan kita Pribadi-pribadi Yang semakin Dewasa Dan bijaksana Sahabatku Sebarkan video ini Supaya banyak orang Semakin terima berkat Dan terima rahmat Sukacita Banyak orang dipulihkan Banyak orang disembuhkan Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh Sukacita Hidup kita penuh Kesejahteraan Hidup kita penuh Perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu Diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan hari ini Besok selanjutnya See you later Bye bye Berkatalem Tuhan memberkati Tuhan memberkati